Intro Penyanyi dangdut Lesti kejualan menangis di atas panggung The Academy 5 Betapa Lesti terharu karena kedatangan penggemar Lesti Lovers dan Leslar Lovers untuk melihat penampilannya Tak sampai di sana, bahkan Lesti berlinang air mata Mengungkap nostalgia saat menjadi juara ajang pencarian bakat di dangdut Akademi Indosiar Ya, momen Lesti menangis tersebut terjadi saat istri Yaris Kibilar itu tampil di The Academy 5 Baru-baru ini, Lesti tampil menyanyikan lagu barunya yang berjodol Sekali Seumur Hidup Perdana di The Academy 5 Seperti biasanya, Lesti menyanyi lagu barunya itu penuh penghayatan Hal yang spesial, Lesti tampil ditemani langsung oleh Rizky Bilar yang kini jadi pasangan hidupnya Bilar tampil di tengah panggung menghampiri Lesti sembari membawa bukit bunga Song tak saja, kehadiran Rizky Bilar tersebut membuat Lesti terharu Di tengah lagu, Lesti berlinang air mata sembari menatap Rizky Bilar yang berada tepat di sampingnya Sembari berusaha menyanyi, Lesti terlihat sembari menahan air mata Sesekali, Lesti menatap wajah Rizky Bilar hingga akhirnya mata tak kuasa ku menitikan air matanya Sontak penampilan Lesti tersebut mendapat reaksi dari penggemar dan penonton yang hadir di studio Tanpa terkecuali, para dewan juri dan host turut memberikan tepuk tangan yang cukup meriah Irfan Hakim sampai heran betapa Lesti menyanyikan lagu tersebut sepenuh hati Meski sudah beberapa kali lagu tersebut dinyanyikan, Lesti tetap tak kuasa menahan air matanya Setelah sedikit tenang, Lesti mengungkapkan betapa dirinya senang bisa tampil kembali di panggung The Akarimi 5 Indusiar Masya Allah, senang banget hari ini dibari kesempatan Indusiar buat bisa menyanyikan lagu baru ujar Lesti Selain itu, hal yang membuat Lesti terharu penampilannya itu dihadiri oleh banyak penggemarnya Yakni Lesti Lovers dan Lestar Lovers Seketika sorakan penggemar Lesti pun menggema di studio memberikan dukungan untuk idolanya tersebut Kemudian Lesti mendadak mengungkap betapa dirinya senang dan bernostalgia Tampil di The Akarimi 5 kini sebagai juri, Lesti bernostalgia akan kemenangannya yang menjadi juara di ajang pencarian bakat tersebut Sebagaimana diketahui, Lesti adalah juara The Akarimi musim pertama Lesti merasa panggung dangdut The Akarimi tersebut adalah tempat dirinya lahir sebagai penyanyi dangdut Hingga kini akhirnya sukses dikenal sebagai Lesti Kejora Dede senang bisa nyanyi di panggung besar ini Dimana Dede dulu lahir disini ujar Lesti Lesti juga bersyukur penggemarnya Lesti Lovers mendukungnya Kemudian Lesti menjelaskan hal yang membuatnya selalu terharu Karena lirik lagunya yang cukup luar biasa Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment